Intro Nah Bapak Ibu Hypnostic bisa dicapai dengan dua cara Bisa dengan formal Ataupun dengan informal Cara formal itu dengan metode hypnosis Artinya Kita Menembus pikiran bawah sadar Dengan membepas ketiga faktornya Dengan cara menurunkan Belembang otaknya Supaya tercapai hypnosis state tersebut Sedangkan Hypnosis state Dengan cara informal itu adalah kondisi alamnya Manusia yang mampu dengan Sendirinya memasuki hypnosis state Nah pada momen-momen Tertentu pikiran bawah sadar manusia Itu terbuka luas Dan manusia mampu memasuki area yang sangat Suggestis Nah disinilah Kita sebagai pendidik Perlu jeli menangkap momen-momen tersebut Untuk kemudian memanfaatkannya Memanfaatkannya Kita akan belajar dua-duanya Bapak Ibu Tapi sekarang kita belajar yang ini dulu Yang informal dulu ya Nah Saya mengidentifikasi ada Ada enam belas momen sugesti Anak Momen sugestif anak Ketika gerbang pikiran bawah sadar ini Terbuka lebar secara alamiah Nah di momentum inilah Orang tua atau pendidik bisa menanamkan Suggesti positif untuk anak Sekaligus mewaspadai Agar jangan sampai malah tertanam Emosi yang negatif Yang tidak memberdayakan Nah jadi kita bisa lebih bijak lagi Ada enam belas momentum Yang pertama Saat ngantuk Nah Di momen inilah Gelembang otak anak Turun dari beta ke alfa Anak berada dalam kondisi Sangat malas untuk melakukan hal lain Kecuali tidur Ini adalah kondisi hipnosis Dan anak sangat sugestif Bahkan hipnosis yang dilakukan Secara formal pun Merekayasa kesadaran orang Memasuki kondisi Mengantuk seperti ini Ucapkan sugesti positif Dengan lembut dan penuh cinta Setengah berbisik Di tingkat kuping anak Lakukan minima tiga kali Akhirnya dengan konfirmasi ke anak Dan bila anak mengapikan Atau menjawabnya dengan malas-malasan Biarkan itu tanda sugesti anda masuk Contohnya misalkan Sebut namanya ya Sebut namanya ya Sebut namanya adalah Andi Andi sayang Mulai sekarang dan seterusnya Andi sangat semangat belajar Setiap hari Setiap waktu Semangat belajar Andi semakin besar Dan semakin hebat Andi menerangkan mama Karena mama Sangat sayang sekali Sama Andi Ya sayang ya Nah Jadi tadi ya Ucapan namanya Kemudian Suggestinya apa Yang positif Kemudian Berikan rasa sayang lagi ya Lakukan tiga kali Diakhiri dengan konfirmasi Ya sayang ya Nah semacam itu Nanti skripnya saya tuliskan di grup Itu adalah momentum yang pertama Momen yang kedua adalah 30 menit pertama saat anak tidur Tidur lap yang notabene anak tidak bisa disugesti Biasanya terjadi setelah 30 menit sejak pertama tidur Berarti Momen 30 menit pertama Anak itu masih berada dalam kondisi alpha hingga theta Nah disinilah kondisi relax yang sangat sugestif Jadi bapak ibu bisa memanfaatkannya Jadi seperti itu yang di awal tadi Masukkan sugesti positif Dan jangan lupa Lakukan konfirmasi Ya Momen yang ketiga adalah Saat anak mengigau Jadi ketika anak tidur Seringkali anak menghadirkan fenomena mengigau Anak berada pada gelombang theta yang sangat sugestif Jadi bapak ibu bisa melakukan peluk dia Belai Kemudian ucapkan sinakasinya sebelum mereka sugestif Ulangi dan sekali lagi Jangan lupa Lakukan konfirmasi dengan lembut Kamu dengar mamah ya Ya sayang ya Kamu dengarkan mamah kan Jadi lakukan konfirmasi di ayah sugesti Kemudian momen yang keempat Adalah 30 menit sebelum bangun Jadi tubuh manusia itu begitu cedas Sebelum bangun Fisik dan mentalnya mengadakan persiapan dulu Secara bertahap hingga benar-benar terjaga Dari gelombang delta Tidur 30 menit lamanya itu Kesadaran bergeser ke gelombang otak theta dan alpha Untuk kemudian manusia itu masuk ke kesadaran beta Nah Di momen inilah selama 30 menit Sebelum dia bangun Kita sebagai orang tua bisa menyisipkan sugesti positif Dengan berbisik lembut penuh belaian Nah yang sering saya lakukan pada anak saya adalah Ini Saat anak mengantuk Kemudian saat anak belum bangun Dan juga anak 30 menit itu sering sekali saya lakukan Sangat efektif Jadi bisa Bapak Ibu coba Nah momentum yang berikutnya Yang kelima ya Jadi saat anak fokus membaca buku Nah ternyata pada momen ini Kesadaran anak Biasanya berada di gelombang otak alpha Kenapa? Karena gelombang otak alpha itu adalah Ketika anak fokus pada satu hal kan Nah Jadi Bapak Ibu bisa menguji dengan lembut memanggilnya Bila ia malas Bahkan tidak menjawab Atau menjawab dengan tanpa menoleh Itu tanda anak begitu fokus Jelas ya Jadi pada saat itu berikan sugesti positif Tanpa perlu menyentuhnya Agar pikiran sadarnya tetap fokus ke buku Pastikan saat Bapak Ibu bicara Anak semakin fokus membaca Jadi contoh sugestinya gini ya Kita masukkan sugesti daya ingat misalkan Nak Kamu terus fokus membaca ya Sambil dengarkan suara mama Mulai sekarang dan seterusnya Kamu anak yang cedas nak Kamu bisa mengingat apapun yang ingin kamu ingat Karena daya ingat kamu semakin hari semakin kuat Betul kan nak? Nah disitu ya Itu salah satu contohnya Nanti saya tulis lagi skripnya di grupnya Yang kedua adalah Maaf, yang ketujuh ya Saat anak main game Kehasikan main game membuat anak sangat fokus Sehingga gerbang pikiran bawah sadarnya terbuka lebar Coba panggil lembut Untuk memastikan bahwa pikiran sadarnya tak menghiraukanmu Jadi setelah yakin Ucapkan sugesti positif tanpa perlu menyentuhnya Jadi hampir sama dengan yang tadi Saat membaca buku ya Kemudian saat anak menggambar, melukis, menulis Nah disini juga moment seperti ini memperkuat konsentrasi dan kenyamanan Jadi disini bapak ibu bisa menambahkan sugesti supaya anaknya punya daya ingat yang kuat Punya rasa nyaman, punya rasa bahagia Punya jadi anak yang berharga Nah disitulah kita bisa menanamkan sugesti-sugesti itu Kemudian juga yang kedelapan adalah saat anak melamun Ketika anak bengong, melamun Nah disini kritikal faktor anak menjadi terbuka Saat itulah orang tua bisa mengintervensi kesadaran anak dengan memasukkan sugesti positif Nah sekali lagi pastikan tanpa menyentuhnya Agar kritikal faktornya tetap istirahat Terima kasih telah menonton!